Cuy, apa kabar? By the way, semoga lo semua selalu dalam keadaan sehat Buat lo yang pengen ngerubah diri lo ke arah yang lebih baik dan suka dengan konten-konten yang dibawain sama channel ini Lo bisa banget subscribe channel ini biar follow up dan gak ketinggalan konten-konten terupdate lainnya Jadi gak usah banyak bahasa-basi lagi, langsung aja kita menuju inti bumi, eh maksud gue inti konten hari ini Let's go, simak terus videonya Buat lo yang masih kesulitan dalam proses mengatur atau memanajemen waktu yang baik dan efektif itu seperti apa Lo berada di tempat yang tepat Lo semua udah pasti tau, kalau pola manajemen waktu yang baik dan efektif ini bakal ngaruh banget buat hidup lo Seperti aktivitas lo atau bahkan nge-impact banget buat beberapa planning jangka pendek maupun jangka panjang yang lo udah susun Ketika lo sendiri belum mampu mengatur atau memanajemen waktu dengan baik Tentu hal ini bakal ngaruh banget ke beberapa planning yang udah lo susun tadi Maupun aktivitas yang lo lakuin bakal berantakan atau bahkan tujuan hidup lo nanti bakal gak sesuai dengan target yang udah lo susun tentunya So buat lo yang mau mengatur atau memanajemen waktu lo dengan baik biar gak wasting time atau buang-buang waktu banget Serta lo harus tau kalau waktu itu berharga banget Daripada duit, simak beberapa cara atau tips singkat dalam manajemen waktu yang baik berikut ini Jangan di skip Ketika lo sendiri pengen banget buat manajemen waktu lo dengan baik dan teratur Hal yang wajib banget lo lakuin adalah lo harus bisa buat list atau daftar hal apa aja sih yang bakal mau lo lakuin dalam aktivitas yang bakal lo jalani nanti Semisal ya lo coba bisa buat daftar pekerjaan yang mau lo kelarin sesuai sama waktu yang telah ditentukan sebelumnya Aktivitas atau kegiatan yang bakal mau lo lakuin itu apa aja sih Atau bahkan dengan cara didulis ini lo bisa makin teratur Semisal jam 5 subuh lo mau beli sebelah atau malamnya lo pengen banget nih jalan keliling planet merkurius gitu Jadi intinya ketika lo pengen manajemen waktu lo dengan baik Yalah dengan lo harus bisa terapin cara yang satu ini Yaitu buat daftar hal atau kegiatan apa aja sih yang mau lo lakuin dan kelarin dengan waktu yang telah ditentukan sebelumnya Biar waktu lo gak terbuang sia-sia Dengan lo nerapin cara ini lo bakal makin teratur dan memiliki daftar kegiatan yang terstruktur Serta mampu menghemat waktu yang lo punya tentunya Ngebuat lo selalu fokus dan yang tak kalah penting lo bakal selalu termotivasi dengan daftar yang telah lo buat Hal yang tak kalah penting berikutnya ketika lo mau manajemen waktu lo dengan baik dan efektif Yalah dengan cara lo harus bisa disiplin Disiplin menjadi modal yang sangat penting banget buat lo yang mau punya pola manajemen waktu yang efektif Entah itu disiplin waktu maupun disiplin dalam segala sesuatu yang bakal lo jalani dalam hidup Dengan lo disiplin lo bakal punya kapabilitas dalam melakukan apa yang harus lo lakuin saat lo harus melakuin hal tersebut atau bahkan ketika lo sendiri gak mau melakuin hal tersebut Tanpa disiplin diri yang lo punya semua prinsip tujuan bahkan nasihat serta motivasi sukses gak bakalan ada gunanya sama sekali Pasti lo udah pada tau dong kalau rata-rata orang sukses tuh ya orang yang disiplin Orang sukses mampu mengontrol entah itu keinginan, perasaan, bahkan pikiran ataupun mindset mereka sendiri Yang berpengaruh besar terhadap apa yang mereka lakukan dan katakan So buat lo yang mau jadi orang sukses, lo bisa lakuin dengan mulai mencoba manajemen waktu yang lo punya Lo bisa dengan cara yang satu ini dengan menerapkan kedisiplinan dalam diri lo sendiri Cara atau tips berikutnya yang menurut gue pribadi gak kalah penting banget dalam membantu lo buat manajemen waktu yang baik Yalah dengan membuat planning atau rencana Dalam hidup pasti kita semua punya yang namanya rencana buat meraih atau seenggaknya menargetkan lo ya Sesuatu yang pengen banget lo capai Pastiin lo bisa mulai hari dengan yang namanya rencana biar lo ketika beraktifitas itu jelas mau ngapain aja Dengan lo punya rencana yang udah lo susun, lo bisa mengelola dan mengatur waktu dengan baik, efektif dan yang pasti maksimal tentunya Terima kasih telah menonton!